Halo teman-teman, selamat datang di VFX Illusion Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membuat Ground Collapse di Cinema 4D Dan mari kita lihat apa yang akan kita buat pada kali ini Oke, disini tampak sederhana sekali terdapat Ground Collapse Kita akan membuatnya dengan software Cinema 4D Dan kemudian mengkompositnya dengan software After Effects Ya, sekarang kita loncat ke Cinema 4D Ini adalah software Cinema 4D, kita akan menggunakan plugin Trausy Trausy adalah plugin free, teman-teman tinggal cari di internet Trausy by Nitro 4D Oke, sekarang kita masukkan backgroundnya Material baru, load image Dan kita masukkan material disini Masukkan background object Dan drag and drop Terdapat objek disitu, terdapat backgroundnya sudah Dan pergi ke render settings Atau bergerender Edit under settings dan ubah menjadi 1280 By 720 Sehingga sama seperti backgroundnya Kita buat kamera Kita posisikan kamera Kita posisikan kamera Sama seperti background yang teman-teman miliki Kemudian kita pergi ke text Cinema 4D, text protection Sehingga kameranya tidak bisa berubah Posisi Oke Kita dapat dua objek disini sudah Kita buat cube Cube ini akan menjadi Ground Collapse Seperti ini kita taruh Kita adjust lightingnya sekarang Kita masukkan sphere Berbesar spherenya Seperti ini Kita taruh di atas Dan mungkin seperti ini Kita masukkan light Infinite light Kita rotate Lightnya Sama seperti scene yang kita miliki Ya seperti ini Kita beri ke light Masukkan shadow Bukan Restraint heart Terdapat shadow Tapi terlalu gelap Dan dapat mengatur opacity-nya disini Beri ke density Terdapat density disini Mungkin 95% Berdua warna shadow-nya Seperti Sedikit kebiruan Mungkin disini Kita lihat Mungkin karang biru Sedikit Oke Tampak sama sudah Walaupun tidak terlalu versis Kita simulasikan sekarang Kita pergi ke Sini Kita break dulu Cube-nya ini Kita pergi ke Plukin Trausy-trausy Dan ubah menjadi Mungkin 160 Ups 160 Seperti ini Dan break Nah kita hancurkan Maka akan menjadi Banyak bongkahan disitu Terlihat Pasentase disini Ya selesai Kita animasikan Sphere-nya sekarang Sphere-nya akan menjadi Objek perusannya Dikarenakan Ini adalah Calder body Nanti Sphere Tag Simulation tag Calder body Kita pergi ke Frame 0 disini Dan Taruh atas Kamera Front view Mungkin agar lebih Mudah melihatnya disini Set keyframe Kita pergi ke Frame 10 mungkin Disini Teman-teman lihat Apa ini Trausy-nya jatuh Dikarenakan kita belum mengubah Menjadi on collision Saya lupa tadi Kita pergi ke Dynamic Menjadi on collision Dan kita pergi ke Frame 5 Atau 10 mungkin Disphere ini Tarik ke bawah Seperti ini Kemudian kita pergi ke Frame 90 Dan kita pindah Kita tingkatkan jumlah Frame-nya Sehingga lebih banyak Sehingga lebih banyak Sehingga kita lihat Sekarang Terdapat animasinya Kembali ke Perspektif Disini tidak ada Lubangnya Malah jatuh semua Untuk mengatasinya Teman-teman dapat pergi Kamera Top view Dan kita solo Sementara untuk Cube-nya ini Dan kita pilih Bagian left selection Kita select Bagian-bagian Sphere-nya Bagian Bongkah-nya Seperti ini Kemudian kita tarik Keluar ini Business-nya Kita tekan Alt Dan G G Maksudnya Kita beri nama ini Pinggiran Dan kita klik kanan Atau beri ke text Simulation text Colder body Sekarang kita lihat Oops Salah Karena kita Di solo tadi Bukan tanpa lubang Oke Di situ saya nampak bagus Kita sekarang ingin membuat Apa ini Tanahnya Untuk buat tanah Teman-teman gunakan cube Dan gunakan subdivision surface Masukkan di situ Kita tingkatkan skill cube-nya Tidak menjadi cube Di cube ini Tingkatkan Segment-nya Seperti ini Mungkin Kita adjust Skill-nya Kita taruh Sesuai dengan Besar Bolongannya Seperti ini And Then Teman-teman Melihat di situ Ya mungkin terlalu dalam Kita Cetekkan sedikit Seperti ini Ups Tidak terlihat Mungkin Ya seperti ini Pergi kamera Front view Dan kita Make editable Kita pergi ke Polycon smooth Editable Seperti Define surface-nya Maksudnya Tarik ke atas Dan kita gunakan Rectangle selection Kita pilih Bagian atasnya Dan uncheck Only select visible elements Kita uncheck Seperti itu Kita dilihat Ya seperti ini Jadinya Kamera Perspektif Ups Salah Hmm Kita di Keep ini Kita beri nama Tanah Regate tag Simulation text Colder body Nah di Collision Ubah shape-nya Menjadi static mesh Kita lihat sekarang Terlihat lompat di situ Mungkin Dikarenakan Skillnya Baru orang Seperti ini Ini Berapa besar Sedikit Ini Sedikit Susah Susah Salah Terlalu besar Skillnya Ini Disini terdapat Ada yang Terdapat Bongkahan yang Melawan Kita cari Visus yang mana Visus 72 Ternyata Kita pindah Ke Pinggiran Sehingga Tidak Melawan Lagi Oh Banyak Sekali Yang Melawan Kita Besarkan Sedikit Ya Simulasi Ini Bagian Yang Sedikit Rumit Memang Untuk Menciptakan Sesuatu Yang Kita Inginkan Di Minggiran Ini Mungkin Kita Buahin Video All Maps Di All Dan Take Apply Take To Children Dan Save Ubah Menjadi Static Mesh Terlalu Banyak Sekali Tadi Yang Jatuh Oke Disitu Tidak Tidak Teman Teman Dapat Ide Ground Collapse Oke Sekarang Kita Break Saja Ini Tidak Memang Waktu Yang Lama Kita Bergi Ke Chash Break All Teman Teman Tinggal Bermain Sambil Hampir Sampai Mendapat Hasil Yang Memuaskan Disini Masih Ada Yang Loncat Teman Teman Tinggal Masukkan Ke Pinggiran Tadi Teman Yang Loncat Tadi Masukkan Ke Objek Pinggiran Ini Agar Tidak Loncat Oke Selanjutnya Kita Material Material Pada Objek Disini Sebelumnya Kita Matikan Sphere Kita Dapat Simulasi Seperti Itu Oke Kita Masuk Dalam Material Sekarang Kita Delete Semua Material Pieces Ini Kita Akan Membuat Material Baru Kita Delete Dan Di pinggiran Ini Juga Kita Delete Delete Sekarang Kita Tidak Dapat Apa-apa Kita Masukkan Background Ini Tadi Pinggiran Klik Kanan Sebelumnya Ubah menjadi Frontal Klik Kanan Copy Tag To Children Kemudian Kita Klik Kanan Tidak Text Dan Generate UVB Coordinates Sekarang Kita Render Hilang Aja Bukan Kita Akan Melakukan Sama Hal Seperti Pinggiran Tadi Kita Masukkan Lagi Sini Bum Jadi Frontal Klik Kanan Copy Tag Pitch Children Mestikan Teman-teman Berada Di Frame Nol Dan Kita Klik Lagi Generate UVB Coordinates Ya Oke Sekarang Teman-teman Tampak Simulasinya Disitu Oke Ini Sedikit Ke Belakang Clear Clear All Chess Kita Lihat Lagi Simulasinya Ada Ada Yang Melawan Lagi Sangat Rumit Melawan Orang Melawan Kita Lama Oke Oke Ada Yang Melawan Lagi Bayangkan Jika Teman-teman Mempunyai Banyak Sekali Prajurit Banyak Yang Melawan Seperti Ini Tentu Sangat Susah Sekali Teman-teman Mengetahui Intinya Bagaimana Cara Simulasi Seperti Ini Menggunakan Trausi Sekarang Tanahnya Kita Buat Material Baru Sebelumnya Kita Remove Unused Material Create New Material Buh Colournya Menjadi Warna Tanah Seperti Ini Dan Kita Berge Normal Bump Dan Noise Menjadi Luka Tingkatkan Global Skill Seperti Di Bump Tingkatkan Mungkin Invert Menjadi Tanah Seperti Itu Kita Apply Ke Tanah Terima Kita Bake Terlebih dahulu Agar Setiap Setiap Kita Memplay Mendapat Simulasi Yang Sama Itulah Gunanya Bake Terlihat Di situ Jika Tuan-tuan Bake Dan tidak Bake Akan Terlihat Berbedanya Oke Jadi kita render Dan sebelumnya Kita Shire Off The Sphere Nya Lalu Jadi Tepat Di situ Ya Ini Jika kita render Akan menjadi Seperti Ini Itulah Gunanya After Effects Akan Menghapus Bagian Yang Tidak Dinginkan Menggunakan Mask Oke Teman-teman Tinggal render Animasinya Render Output Outputnya Seperti Ini Dan Ubah menjadi Off Frames Save Kita Seperti Ini Format Tinggal Save Dan ubah Formatnya Menjadi JPEG Atau PNG Formatnya Harus PNG Dan mengandung Alpha Channel Pokoknya Oke Sekarang Sudah Siap Untuk Render Dan Pastikan Jika Teman Merender Pastikan Semuanya Sudah Sudah Beres Semua Tidak Ada Yang Ketinggalan Dan Di Anti Alliancing Mungkin Menjadi Best Agar Tampak Lebih Bagus Teman-teman Tinggal Klik Render Dan Sebelumnya Kita Matikan Backgroundnya Saya Lupa Tadi Render Dan Ditunggu Oke Sekarang Kita Lompat Ke After Effects Saya Akan Skip Bagian Ini Karena Saya Sudah Punya Hasil Render Yang Lain Tadi Kita Di After Effects Ini Adalah After Effects Maka Hasil Render Nanti Teman-teman Akan Tampak Menjadi Seperti Ini Seperti Itu Kan Jika Start Di Render Masukkan Ke Komposisi Baru Dan Masukkan Juga Backgroundnya Image Ini Nah Disini Terdapat Sedikit Masalah Kita Buat Mask Saja Disini Ups Kita Buat Mask Lalu Sekali Ya Seperti Ini Di Fix Ya Seperti Ini Teman-teman Juga dapat Masukkan Motion Blur Masukkan Pixel Motion Blur Agar Tambah Lebih Realistis Kita Lihat Perbedaannya Disitu Mungkin Teman-teman Juga dapat Masukkan Camera Shake Layer No Object Masukkan Wiggle Kita Kita Lihat Terdapat Bergerak Disitu Masukkan Motion Tile Mirror Edge Dan Masukkan Transform Tingkatkan Skill Yang Mungkin 104 Ya Seperti Ini Oke Beginilah Cara Membuat Nemesis Ground Collapse Di Simba Hoodie Mungkin Bagian Yang Disinilah Lebih Susah Cara Membuat Simulasinya Tapi Tidak Masalah Yang Maling Mengetahui Bagaimana Cara Membuat Simulasinya Oke Kurang Lebih Maaf Sekian Terima Kasih Tab Bu Kabin Tidak Sikane